Terima kasih telah menonton Itulah yang menimpa mantan atlet balap sepeda nasional asal Surabaya Jawa Timur bernama Soeharto Gampuran atlet-atlet yang tidak mengalami seperti saya Pemerintah bisa memperhatikan benar-benar nasib mereka untuk ke depan Ya itu satu dari sekian banyak cerita Pak Menteri Dan sesungguhnya ini persoalan klasik yang rasanya setiap periode kepemimpinan manapun selalu muncul begitu Apakah memang kita akan terus-menerus melihat hal ini berulang? Ya karena kita belum menempatkan olahraga itu sebagai kebutuhan utama untuk membangunan sumber daya manusia kita Kita sangat punya ekspektasi yang kuat yang besar terhadap prestasi olahraga Tetapi apakah kita juga memberikan porsi perhatian yang signifikan untuk pembangunan olahraga Baik pada saat pembinaan maupun pasca saya berani katakan belum Dan semangat itu harus dimiliki oleh semua bukan hanya menpora, bukan hanya kemenpora Tapi seluruh yang ada yang terlibat di dalam urusan olahraga harus punya perhatian seperti itu Nah saya sekarang ini kita sedang menggodok revisi undang-undang sistem keolahraga nasional dengan Pak Ketua Kita evaluasi semua pada saat mulai pembinaan, pada saat mereka menjadi atlet yang elit Dan setelah itu yang menyedihkan seperti yang kita saksikan tadi Banyak atlet yang berprestasi bahkan disampaikan itu olimpian yang tadi itu kan Untuk masuk ke olimpiade sebagai atlet olimpiade itu tidak mudah Karena apa namanya kualifikasi dan lain sebagainya itu juga sulit Tetapi setelah itu mereka sulit hidupnya Karena tidak banyak yang beruntung seperti Taufik dan Jandra Yang bisa kemudian di jalur lain mereka bisa survive Tetapi atlet-atlet yang lain Nah ini terus terang, saya begitu jadi menpora itu salah satu yang menjadi keprihatinan saya Bagaimana Mas Udah? Karena kalau tadi sistem keolahraga nasional Apa yang bisa kita harapkan lewat rancangan undang-undang ini untuk memenahi berbagai problem Salah satunya tentu kesejahteraan atlet Satu lagi soal pengelolaan sistem olahraga secara keseluruhan Termasuk supaya insiden yang menimpa di Piala Thomas tidak terjadi lagi misalnya Di level kebijakan memang kita belum sempurna Menyakut soal dunia olahraga kita Nah dalam revisi undang-undang SKN, sistem olahraga nasional ini Syukur Alhamdulillah kita sudah ada komitmen kuat dengan Pak Menteri Terkait dengan isu kesejahteraan atlet ini Dalam Taufik, Mas Chandra perlu saya sampaikan Ada progres yang luar biasa Yang pertama dalam RUWSKN ini, dalam revisi ini Kita sudah mensepakati bahwa olahraga adalah profesi Yang selama ini olahraga ini masih dianggap hobi Ketika sudah pada level profesi, artinya dia boleh mendapatkan jaminan sosial dan jaminan-jaminan yang lain Itu yang pertama Jadi akan ada pensiunnya? Persis, yang tadi akan saya sampaikan ini Yang kedua adalah isu terkait dengan kesejahteraan atlet ini Kita pastikan dan kluster ini sudah kita bahas dan setuju dengan pihak pemerintah Ada jaminan sosial dan ada apa yang kita sebut dengan penghargaan Di saat pembinaan, kita akan lakukan beasiswa kepada seluruh atlet Sekolahnya, hidupnya, dan seterusnya Sampai pada jaminan sosial, pensiun Dalam draft RUWSKN yang sedang kita bahas Kita rencanakan untuk supaya seluruh atlet mendapatkan pensiun Terutama bagi yang profesional maupun yang amatir Dan yang terakhir Mbak Nana Kami terus mendorong Kita minta supaya dalam provisi Undang-Undang SKN ini Memastikan anggaran olahraga 2% dari APBN kita Kalau ini terjadi artinya akan ada perubahan Yang Taufik, Mas Chandra Ada lompatan perubahan apa yang diharapkan oleh seluruh atlet kita Ada harapan Mas Taufik? Atau tunggu dulu bagaimana? Harapannya tadi yang seperti dibilang itu Maksudnya, makanya saya bilang tadi dipertegas lagi Yang seperti saya ini gak banyak Dan saya patut bersyukur Tapi kadang saya memikirkan teman-teman yang lain Apalagi tadi kan di layar tadi ada yang memang olimpian Saya ini sebagai olimpian Maksudnya bersyukur Nah mereka ini kan tadinya kan untuk bangsa Bangsa Makanya balik lagi ke yang tadi gitu kan Apalagi dengan kejadian kemarin di Piala Thomas Makin banyak orang mau jadi arti itu miris gitu loh Jadi sangat disayangkan Sudah pas jadi juara gak bisa lihat bendera Kemudian setelah gak jadi juara gak dapet pensiun gitu ya Jadi itu tidak ada lagi insentif untuk menjadi atlet Jangan sampai seperti itu juga ya Jangan sampai karena ya itu Yang bisa mempersatukan kota daerah bangsa ini ya Paling cepat itu ya dari dunia olahraga Dan yang paling sering bikin bangga terutama Olahraga Olahraga Terutama bulu tangkis yang paling sering bikin kita menangis terharu Kalau cabang olahraga lain kadang nangis kesal pak Kalau bulu tangkis kita masih sering nangis karena terharu Setelah pariwara kita akan kembali tetap di mata Najwa Terima kasih telah menonton